Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik adik-adik kali ini kita masih mengerjakan soal tentang persamaan eksponen sama seperti soal-soal sebelumnya pada beberapa tipe soal persamaan eksponen, kita intinya adalah menyamakan bilangan pokoknya, apa itu bilangan pokok? bilangan pokok itu ini jadi kalau disini bilangan pokoknya 1 per 9 ini bilangan pokoknya 27, jadi ini namanya bilangan pokok, kalau yang di atas ini namanya bilangan pangkat, nah kita ingin mencari hubungan yang sama antara 9 sama 27 nah kita lihat ya 9 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 2 kalau 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3 lihat ya sama-sama memiliki bilangan pokok 3 9 dan 27 sama-sama memiliki bilangan pokok 3, nah ini yang akan kita jadikan dasar untuk mengerjakan soal ini ya, jadi ini 1 per 9, 9 nya ini saya ubah, jadinya nanti 1 per 9 nya jadi 3 pangkat 2 ininya X min 2 tetap ya pangkatnya sama dengan 27 nya saya ubah menjadi 3 pangkat 3 3 pangkat 3 ininya tetap 1 plus X ya jadi kita hanya merubah si 27 ini menjadi 3 pangkat 3 dan 9 ini menjadi 3 pangkat 2 biar bilangan pokoknya sama-sama 3 ya nanti nah tapi disini lihat disini kan 1 per ya sedangkan disini 3 nya gak 1 per dia 3 ya bukan 1 per 3 per 2 nah ini kita pindahkan ke atas bolehkah? boleh ya dengan syarat tadinya pangkatnya plus jadi min ya jadi ini 1 per 3 pangkat 2 boleh saya jadikan 3 pangkat min 2 jadi ke atas tapi 2 nya jadi min pangkatnya jadi min ya nanti ininya jadinya X min 2 tetap ya sama dengan 3 pangkat 3 1 plus X gitu ya nah adik-adik lihat disini semuanya udah kiri-kanan sudah mempunyai bilangan pokoknya 3 nah kalau bilangan pokoknya sudah sama ini sudah enak ya kita boleh juga menyamakan bilangan pangkatnya jadi kalau bilangan pokoknya sudah sama bilangan pangkatnya juga boleh disamakan jadi nanti saya tulis ininya jadinya min 2 ini yang saya kurung yang X min 2 ya nah ini saya tulis segini ya sama dengan ini saya tulis lagi 3 1 plus X gitu ya nah ini tinggal kita kalikan aja min 2 dikali X min 2 X min 2 dikali min 2 plus 4 sama dengan 3 kali 1 3 3 kali X 3 X nah ini 3 nya saya pindahin ke sini jadinya nanti min 3 kemudian 2 X nya saya pindahin ke sana jadinya nanti min X jadi nanti disini 4 nya tetap di sebelah kiri 3 nya saya pindahin ke sini tadinya plus plus 3 karena dia pindah jadinya nanti jadi min 3 sama dengan 3 X nya tetap disini kemudian ini min 2 X saya pindahin ke sana tadinya min jadi plus kenapa? karena dia pindah ruas tadinya di ruas kiri jadi ke ruas kanan boleh dengan syarat tadinya min jadi plus jadinya nanti plus 2 X seperti itu 4 min 3 1 sama dengan 3 X ditambah 2 X 5 X ketemu ya X nya X sama dengan 1 per 5 ini jawabannya mudah ya adik-adik ya jadi untuk beberapa tipe soal persamaan eksponen intinya kita adalah menyamakan bilangan pokoknya jadi kalau kita sudah bisa ketemu bilangan pokoknya sudah bisa disamain itu insya Allah akan ketemu X nya dengan mudah ya nah untuk beberapa tipe soal persamaan eksponen itu sudah ada di channel ini silahkan adik-adik cek di playlist ya sebagai bahan latihan karena semakin banyak latihan insya Allah akan semakin mudah mengerjakan persamaan eksponen ini jika adik-adik merasa soal ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman dan jangan lupa klik tombol subscribe keberbagi ilmu agar adik-adik bisa mendapatkan soal terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati